Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM, channel yang baru. Ini adalah meneruskan CB yang di belakang istri saya. Pencinta lihat. Kelihatan. Kelihatan. Oke. Oke, mas bro. Ini tahapan setelah kita bersihkan dan tahapan kita pengoreksian. Oke, yang pertama. Bandulnya ini, ya, awalnya kan ini, yang kiri saya ini, awalnya. Nah, kelihatan, ini kan ada perbedaan, ketinggiannya. Dari sini, mas bro, bearing ini kan sama, tapi tongolannya ini kan berbeda. Kelihatan saya, tongolan ini. Bulatan ini sama bulatan ini kan berbeda tongolannya. Nah, itu menunjukkan bahwa panjangan yang kiri ini, ya, atau yang kanan di depan penjenengan, ya. Nah, panjangan yang ini. Nah, itu diganti yang ini. Walaupun ini sudah lebih pendek, ya, tapi kondisi ini, mas bro, perhatikan. Dan dari pabriknya sudah dikikis, rapi. Ya, ini tetap nyangkut sama giginya di sini. Tetap nyangkut giginya di sini, tuh. Oke. Yang sebelah kiri saya, atau di kanan penjenengan, itu di sini sudah dikikis sedemikian rupa, sampai sedekini dalamnya. Kalau saya balik, ya. Nuh, dikikis. Oke, kikisannya ini sampai tembus sini, tuh. Nuh, artinya bulatan ini sampai sama dengan ini. Itu baru dia tidak nyangkut. Oke. Nah, yang satunya ini tadi, nah, patokannya adalah pada bulatan ini, ya. Bulatan ini tidak nyangkut, tapi ini masih ada tongkolan sekian, loh. Ini nyangkut, nih. Deteng, ya. Ini, ya, nonggol. Oke. Sedangkan yang ini, sama-sama sudah bulatan, tapi di sini tidak ada, loh. Berarti menunjukkan pengikisannya kurang, harus sampai sama ini. Ya. Oke. Saya mundurkan, ya. Berarti ini tinggal melakukan pengikisan, oke. Kemudian, yang ini, mas bro, kalian perhatikan, ada lubang ini. Kalau saya tusuk lubangnya, nuh, tembusnya ke sana, kan. Nuh, tembus. Oke. Kalau saya gini, kan. Nuh, tembus. Sedangkan ini adalah sungai. Ini sungai, mas bro. Sungai. Dimana dari pumpa oli ini tadi, masuk ke atas, ini sungainya, nih. Sungai. Sungai ini diharapkan, oli tadi masuk kepada jalurnya masing-masing. Oke, kan. Begitu, toh. Jadi, ini nanti akan masuk ke daerah krengkres. Ini masuk ke atas, muter-muter ke jalurnya masing-masing. Nah, ini ada pengikisan di sini, ya, dikikis di sini. Yang mengakibatkan, oli tadi nyelonong ke sini, mas bro. Terlalu gede. Nyelonong, lubang, bocor, semacam itu. Oke, bisa dipahami, ya. Sehingga, mau tidak mau, ini harus kita kondisikan agar aliran sungai tadi tidak ada kebocorannya. Kalau ada kebocorannya, yang sudah dihitung oleh pabrik, ya. Jadi, oli tadi mengalir sampai di atas, sekat-kalau. Kalau ada kebocoran, maka ke atasnya akan kurang atau bisa-bisa tidak nyampe. Ini kan ke atas terus, sampai ke atas ini. Masih panjang perjalanannya. Ini baru awal. Penjalan perhatikan. Ini baru awal. Awal dari bawah, nih. Baru awal. Masih belum muter kemana-mana jauh. Ya, kalau ada kebocoran, maka tidak akan nyampe di atas nanti. Bisa begitu. Oke, mas bro. Maka bagaimana harus kita kondisikan? Bisa penjalan menggunakan las, ya, di aluminium di sini, ya. Atau paling mudah adalah menggunakan lem besi, mas bro. Jadi, caranya begini. Kalau kita mau menggunakan lem besi, pertama, ini harus bersih dulu dari cairan yang membuat lem tadi tidak lengket, ya. Yang kedua, setelah bersih semua, ya. Penjalanan siapkan solasi atau penutup apa. Yang paling mudah adalah solasi. Tujuannya untuk menutup ini. Nah, kita tutup begini saja. Sudah. Kemudian ini kita balik. Oke, mas bro. Ini akan jatuh-jatuh, ya. Biar saya ambil dulu biar tidak kehilangan kayak yang motor kemarin, ya. Oke, saya amankan. Saya amankan. Saya amankan. Tidak mungkin keliru. Masuk di sini, aman. Sudah. Masuk ke tempatnya. Oke. Mana itu? kelihatan saya di situ, sayang. Ini, sayang. Ada di situ, loh. Dalam itu. Ada di situ. Lemnya, mas. Penglemannya nanti. Ini, ya. Loh, kita ngelihnya di sini. Loh, tempat di situ. Nanti kita ketatasi lem itu tadi, ya. Itu sudah kita bersihkan. Benar-benar bersih itu. Jadi, cairan tidak ada sudah. Benar-benar bersih. Aduh, dikologi sekarang. Harus menyakin, benar-benar menyakin ini. Bahwa ini sudah tidak ada kotorannya dan tidak ada cairannya. Seninya, kan, di sini, ya. Telingamu yang bersihnya. Oh, sebetulnya. Ada sendiri yang bersihkan, ya. Kompok, kami. Oke, mas, bro. Nah, kunci rahasnya di sini. Jadi, penglemian ini yang penting, yang pertama adalah jangan keliru lemnya ini tadi. Artinya, benar-benar yang protak asli. Yang kedua, campurannya kudu rata ukurannya. Ya, jadi ukurannya ini kejadiannya harus imbang. Bukan rata imbang, ya, soalnya. Imbang. Oke. Nah, setelah imbang. Ini, kalau sudah nempel begini, ngaduk sama nempelnya tidak boleh lebih dari 1 menit, ya. Harus cepat-cepat ini. Ngaduk ini sama nempelnya tidak boleh lebih dari 1 menit, ya. Semakin cepat, semakin baik. Apa itu yang dinamakan 5 menit itu singkat? Oh, bukan. Ini, kalau dia lebih dari 1 menit atau kelamaan ngaduknya, dia keburu rusak duluan. Akhirnya, percuma, ya. Menjadi lem sudah kita campurkan, dia sudah bereaksi. Jadi, ya apa ya, tidak berarti nanti. Kalau salah, nanti mengulang, maksudnya tidak apa-apa. Artinya ditempel-tempel gitu, loh. Ini harus cepat-cepatan, ini. Harus sebanyak itu, ya. Ya, sesuai, sesuai yang, ini banyak apa-apa, ini. Yang penting, tidak menutup alirannya. Nah. Oke. Sudah. Nah. Ini, yang tidak terpakai ini, kita rapikan. Yang di dalam itu, biarkan mas bro, ya. yang juga di dalam itu. Oke, mas bro. Benjiran sadari, ya, bahwa merapikan ini bukan merusak. Bukan merusak di dalam, loh. Ini hanya merapikan di luar, loh, ya. Oke, nuh. Monggo, benjiran perhatikan. Jadi yang ditutup, itu ke sana. Jalur oli, ini masih bisa lewat sini, itu masih lewat sini. Ini mas bro, maksud saya, lem ini kalau sudah kita tepangkan dua-duanya, berarti harus segera kita aduk. Ya, kalau kita tinggal ngopi dulu, nanti sudah kering dulu. Oke. Kalau sudah kita aduk, mulai dari ngaduk sampai nempel. Ngaduk sampai nempel, loh. Itu harus secepat mungkin. Namanya secepat mungkin, berarti secepat mungkin. Ya, tidak boleh lebih dari satu menit. Karena kalau sudah lebih dari satu menit, ini kan bereaksi di dalam ini. Bereaksi. Nah, reaksinya itu kalau kita goyang, 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 akhirnya reaksinya rusak. Nah, kalau rusak itu, dia semacam mudah, atau tidak. Kalau bagaimana ya, reaksi kimianya itu jadi berubah. Begitu loh mas bro. Nah, itu nanti merubah kekuatannya. Kalau begitu intinya. Jadi harus secepat mungkin. Nah, setelah itu, setelah begini, kita biarkan. Sampai setidaknya adalah satu malam. Ya, satu kali dua jam. Padahal di sini keterangannya kelima menit. Biarkan dulu. Semakin lama, semakin baik. Ya. Artinya, satu hari itu sudah cukupan lah. Semalam gitu ya. Satu jatikan dua jam gitu ya. Udah empat jam gitu. Ya, itu sudah cukupan. Kalau pengen kuat, seharusnya tiga hari. Ya, tekaran apapun, nanti akan kuat dia. Oke, jadi begitu teorinya. Oke. Oke mas bro. Nah, ini, ini adalah motornya itu. Ini yang berhati-hati kan. Nah, motor shogun itu. Shogun. Oke. Keluarnya yaitu, suaranya kasar dan ngasap. Ya. Ini, yang ngasapnya adalah dari, pistonnya. Dan ini sudah saya ganti piston baru. Oke mas bro. Ini masih belum bersihkan kotor ya. Loh, pistonnya baru. Dan sudah dibubuk. Oke. Ini awalnya standar. Ini operasi 50. Oke mas bro ya. Ini. Sudah. Kemudian, yang suaranya kasar itu, itu, hampir mirip dengan setang. Kalau kita tidak teliti, paling gampang sudah nanti setangnya aja gitu. Karena suaranya hampir disini. Tapi setelah saya, setelah saya koreksi, setelah saya koreksi, ini tidak ada suaranya mas bro. Ya. Saya cari tidak ada. Ya. Dari kondisi ini, ya. Yang kita cari yang mengarah ke arah suara, ke arah suara adalah, disini ada mangkok mas bro. Mangkok ganda itu. Ya. Itu longgar dia. Jadi, oplak, 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 longgar. Itu yang pertama. Yang kedua, lakar bandulnya ini juga longgar. Jadi, kalau ini dikocak, itu dikocak begini bunyi. Eh, longgar. Longgar tadi menimbulkan bunyi. Jadi, longgar dulu ya. Longgar menimbulkan bunyi. Ya. Jadi, ada suara otak-otak-otak-otaknya gitu. Oke. Deteksinya di situ. Oke. Nah, makanya tidak saya ganti setangnya. Walaupun yang punya suruh ganti setangnya. Oke. Karena pada di situ, ya bukan ada di setangnya. Oke, mas bro. Ya. Ini alatnya masih dicarikan dika. Ini prosesnya masih panjang, mas bro ya. Belum ada pengikisan juga. Oke. Nanti kita lanjutkan. Atau, penjelan sudah saya kasih wawasan tentang kondisinya dan bagaimana cara menangannya. dengan kondisinya. Sampai jumpa. Intro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke mas bro bisa dipahami ya semoga motor ini bisa sembuh dan awet terima kasih kepada semuanya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari kami salam dari kami akhirnya macam tu